So, kita mulai, oke? So, teman-teman, aku banyak banget, aku dari tadi ngeliat participants-nya, banyak yang tidak aku kenal secara pribadi. So, mungkin aku kenalan dulu kali ya. Seperti yang teman-teman bisa baca, di nama saya adalah Gubela Tumbelaka. Saya itu sudah menikah, saya sudah punya suami, namanya Iswara. Dan juga sudah punya dua anak, namanya Janina, umurnya 5 tahun. Dan juga ada yang baru 10 bulan hari ini, namanya Gavi. Dan, tunggu aku cek dulu. Mana fotonya-fotonya? Bella tambah cantik. Aku berhenti makan. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Anak-anaknya juga lucu-lucu. Ya, nanti aku agak deg-degan share screen, takutnya ntar ngehengat atau apa. Tapi, ya, you can go to my Instagram. If you guys mau lihat-lihat, ada Gia, ada Gavi, terus dari gitu. Juga di participant sini ada mama saya, jadi saya deg-degan ada Heidi Aw, itu yang namanya Heidi Aw. Itu, itu mamaku. Hi, Heidi. Hi, Heidi. Sama teman-teman di Mago Day, biasa dipanggil MD. Wah, ada yang bilang, kiranya masih single, Kak. Dev, Kak, ketawa aja. So, teman-teman, hari ini aku dikasih tema nih. Judulnya bayar harga. Oke, sebenarnya apa ya? Bayar harga, apa sih yang mau dibayar? Dan harga apa yang mau dibayar? Tapi, aku coba dig-dig, tapi sebelumnya, apa namanya, mungkin, mulai dengan sebuah pertanyaan kali ya. Kira-kira nih, teman-teman sehari-hari, apa sih yang menggerakkan kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan? Misalnya, kayak Dev, Kak, kenapa dia berkorban, bukan berkorban, dia rela meninggalkan keluarganya, pelayanannya di Jakarta, di Indonesia, pergi ke Doha, gitu kan. Apa sih yang menggerakkan dia untuk melakukan itu, gitu. Dan apa sih yang teman-teman, misalnya bangun pagi nih, gitu kan, ah, hari ini gue harus bekerja, atau, ah, hari ini gue harus kuliah, harus sekolah, gitu kan. Pasti ada sesuatu yang menggerakkan kita melakukan sesuatu. Benar nggak sih? Nggak mungkin kita melakukan sesuatu, itu tanpa ada, apa ya, drive, gitu kali ya. Pasti ada satu tujuan, misalnya. Mungkin, ada teman-teman yang bekerja, oh, karena gue mau membina rumah tangga, nih, gitu. Atau misalnya, yang sudah berkeluarga, oh, aku bekerja supaya aku bisa menghidupi keluargaku, gitu. Nah, itu kan hal-hal yang daily life, gitu kan. Berarti ada pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Ada sesuatu yang kita, kesampingan keinginan pribadi kita, tapi kita lakukan itu, gitu. Untuk, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi misalnya untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk orang-orang di sekitar kita, yang kita kasihi, gitu kan. Nah, juga mungkin buat teman-teman yang masih single, atau mungkin di sini, coba aku cek, ya. Yang sudah berkeluarga, ya kan. Mungkin dulu yang masih pacaran, atau yang sekarang masih pacaran, pasti kan rela, nih, ya. Melakukan apapun segalanya demi pacarnya, ya kan. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, nggak ada artinya, deh, gitu kan. Tanggerang Jakarta itu nggak ada artinya, deh. Yang penting aku bisa ketemu pasanganku, gitu, kan. Pasti ada hal-hal yang kita lakukan, tuh, karena kasih kita, karena cinta kita itu, gitu, yang menggerakkan kita, dan aku yakin, apa yang menggerakkan itu, tuh, kasih, gitu, love. First of all, the love of God, yang Tuhan udah taruh di dalam hati kita, gitu. Kenapa kita mau melayani, sih? Kenapa sih? Kenapa sih kita repot-repot, gitu ya, hari Sabtu kayak gini, mau duduk, mendengarkan, seseorang berbicara, fellowship sama teman-teman di Zoom, terus udah gitu, praise and worship, gitu, padahal misalnya teman-teman bisa pakai waktu ini untuk, ya, emang kita nggak bisa ke mall, sih, tapi mungkin bisa Netflix, gitu, kan. Bisa, apalagi hari Sabtu, Minggu, ya kan, startup episode baru, guys, jangan lupa, ya kan. Ya kan, kan, kayak, you know, like, why, gitu. Tapi, aku percaya, seperti yang tadi aku udah bilang, pasti ada sesuatu yang mendrive kita melakukan hal-hal ini. Dan, sebagai satu, sebagai anak-anak Tuhan, pertama-tama hal yang menggerakkan kita itu adalah kasih Tuhan, terlebih dahulu. Tuhan yang taruh udah kasihnya dalam hati kita, sehingga kita melakukannya tuh dengan suka cita, dengan giat, gitu. Meskipun kita ngadepin masalah, mungkin ada saat-saat kita jenuh, kita bosen, tapi, kasih Tuhan itu tuh terus ada, gitu, dalam hati kita, sehingga kita terus melakukannya. Dengan berat hati mungkin, tapi kita tahu kalau ada satu berkat yang pasti Tuhan sediakan, gitu. Nah, sama seperti ketika kita sedang mau mempersiap, apa ya, kayak kalau kita mau ngedate nih, contoh aja ya, misalnya mau ngedate, gitu kan, pasti teman-teman kan udah dandan, gitu kan, mungkin yang baru-baru pacar, kalau udah puluhan tahun, ribuan tahun gitu, dengan pasangannya, mungkin yaudahlah ya, nggak usah mandi juga, let's go, gitu. Tapi misalnya baru-baru nih ya, kayaknya tuh make up, gitu kan, pakai parfum, pakai cari baju yang, mungkin cari bajunya tuh 30 menit gitu, untuk outfitnya. Jadi intinya tuh, maksud aku tuh, dipersiapkan. You do something more, gitu, for your date, gitu, for your, someone that you're going to meet, gitu. Nah, sama halnya juga dengan kita, dengan Tuhan, gitu. Gue percaya ketika kita mau bertumbuh dalam iman, ketika kita mau lebih dekat lagi, melekat sama Tuhan, pasti kita juga mempersiapkan hati kita doang, ya nggak sih? Ketika kita mau, misalnya, memuji Tuhan, kita mau menggutip perayan Ekaristi aja, udah dipersiapkan, beberapa jam-jam. Kita siapkan hati, kita puasa dulu satu jam, terus kita juga, kalau hadir di Ekaristi, juga diharapkan sudah terlambat, karena emang Ekaristi, ketika kita ketemu Yesus, ketika kita ketemu the love of our life, itu tuh benar-benar ready, gitu, kan. Sorry, your internet connection in some table, oke. Semoga masih nyambung, oke. ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, juga ku percaya itu harus didasari dengan kasih Tuhan. Yang kalau tanpa kasih Tuhan. So, mungkin pertanyaan aku yang berikutnya, apakah kita masih menggebu-gubu mencari wajah Tuhan? Apakah kita masih menggebu-gubu melayani Tuhan tuh seperti awal ini yang kita lakukan itu hanya sekedar tugas, hanya sekedar untuk melakukan perintah perintah karena dijadwalkan, gitu. So, the second question is, are you passionate about your ministry? tapi kita akan mencintakan kalian untuk melakukan ini semua. So, kita akan belajar dari orang didi kita. Kita akan belajar dari tokoh Daniel. Teman-teman, apa yang akan aku share hari ini very big? Ini puluhan tahun pertama maafah ya, udah puluhan tahun, tapi semoga ini bisa merefresh lagi, gitu kan. I don't know something special or what, tapi ya semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Jadi, kita akan belajar dari tokoh Daniel. Teman-teman tahu tokoh Daniel di perjanjian itu banyak persekutuan anak-anak, ya, ini tokoh Daniel itu di perjanjian aku juga baru dengar istilahnya, dia adalah the apa ya, dia oke, cek-cek, oke, cek-cek, hilang-hilang di gambarnya. Oke, audionya masuk. Agak gangguan tadi, putus-putus. Oke, rada putus. Gambarnya nggak ada, tapi suara masuk. Suara sih masuk, oke. Terusin aja, Ber. Matin video supaya oke. oke, oke, oke. Ya, jadi Daniel itu adalah kepala atau the head of the wise man. Jadi saat itu raja memilih orang-orang yang berhikmat, yang memiliki kehikmatan. Jadi dia tuh very, very wise. Dia tuh orang yang dipercaya juga kan. Nah, Daniel itu melayani raja dan aku dalam kurung ya, raja ini adalah Nia. Maksudnya dia merasa dirinya adalah Tuhan dan saat-saat itu kan seperti itulah ya. Melayani raja tapi dia kehilangan identitas dia sebagai anak Tuhan. Dia tetap melakukan integritas dia sebagai anak Tuhan, di mana dia beribadah sesuai apa yang ketentu. tapi dia juga tetap melayani rajanya sepenuh hati. jadi di Daniel 6 ayat 11 Daniel 6 ayat 11 ini tapi ini yang bahasa Indonesia masa kini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman terjemahan yang biasa mungkin agak berbeda. Jadi gini, ketika Daniel mendengar hal itu pulanglah ia mendengarkan hal itu hal itu adalah ketika Raja Darius mengeluarkan sebuah surat sebuah perintah kalau di negara itu nggak boleh ada yang menyembah Allah atau menyembah yang lain harus menyembah Raja Raja is number one. Raja adalah nomor satu. Sedangkan Daniel itu menyembah Tuhan Allah sehingga dia itu galau dia bingung atau dia kayak I don't want to do this apa yang Raja Darius lakukan perintahkan tapi dia tahu kalau Raja juga mengeluarkan perintah kalau dia kalau ada orang yang tertangkap berdoa kepada Allah atau hal-hal yang tidak dituju pada Raja dia akan ditangkap nah ketika Daniel mendengarkan hal itu pulanglah ia ke rumahnya kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela yang menghadap arah Jerusalem dan seperti biasanya ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya tiga kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka jadi aku belajar dari sini bagaimana Daniel juga membangun dirinya secara integritas secara diri utuhnya melayani Raja dia bersikap sopan dia bersikap baik dia bersikap apa adanya tapi dia berdoa dan disini kan di ayat sebelah sini dibilang dan seperti biasanya berarti dia berdoa tiga kali sehari memuji Tuhan berlutut it's something biasa dilakukan so kita bisa lihat bagaimana Raja sorry Nabi Daniel ini secara horizontal dan vertikal jadi aku akan coba masuk ke poin yang pertama ketika kita ikut Tuhan kita tuh harus mau dalam kurung mau nggak mau we have to build ourselves nah bangun diri ini secara ke atas dan juga secara ke samping seperti ini kita berat sebelah atau mungkin oh pokoknya gue cuma mau melayani aja atau oh gue cuma mau imbang antara keduanya maksudnya gini ketika kita ikut Tuhan Tuhan Yesus juga bilang ketika engkau mau mengikuti aku tikul salib sangkal diri ya kan berarti kita harus membangun diri kita terlebih dahulu gitu dan itu ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita mau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita bukan untuk bukan karena kitanya mau gitu tapi karena kita dikasihi Tuhan dengan begitu luar biasa sehingga kita dan kita mau melakukannya gitu jadi hal pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus bangun diri gerakan kita untuk melakukan itu ketika kita berdoa ketika kita memuji Tuhan secara pribadi membangun diri kita kepada kita melayani ke samping ke kiri dan ke kanan kita ketika kita harus bekerja ketika kita harus melayani di dunia itu kan kita tahu porsi kita kita tahu identitas kita sehingga ketika kita lani gue cuman mau pelayanan di Sabtu Minggu aja deh hari Jumat sampai hari Senin sampai Jumat biar gue urus diri jangan sampai hal ini terbeda-bedakan terpisahkan seperti di kolos setiga yang kamu perbuat perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan disini di firman Tuhan aja dikatakan lakukan sepenuh hati buat Tuhan jadi ketika kita bekerja ketika kita melayani Tuhan ketika kita it's for God gitu kan berarti Tuhan gak mau kita beda-bedain oh ketika gue dipede aja ketika gue ditugaskan aku gak mau ketika kita pas ketemu teman-teman rohani kelihatan holy banget tapi di luar itu sorry ya itu urusan gue gue gak mau di urusan membangun diri urusan gue dengan Tuhan itu udah urusan gue gitu teman-teman jangan kita mempunyai hati yang seperti ini karena itu artinya itu adalah tanda-tanda kesombongan sedangkan Tuhan bilang lakukanlah dengan segenap hatimu seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk Tuhan jadi we have to do it both ke atas dan ke samping itu harus kita bangun sama-sama kita mengasihi Tuhan kita membangun diri kita dengan berdoa baca kita praise and worship kita mengikuti persekotuan doa kita beribadah bersama teman-teman kita ikut misah kita bangun diri kita untuk membangun relasi kita dengan sesama kita dengan kita melayani dengan kita aktif juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani dengan kita juga bekerja dengan kita juga terjun kita juga membawa identitas kita ke dalam pekerjaan kita ke dalam studi kita ke dalam keluarga kita gitu jadi itu yang poin yang pertama ya teman-teman kita lakukan itu semua tanpa membeda-bedakan kita melakukan itu semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia itu yang pertama yang kedua nah ketika kita mengikuti Tuhan itu kita harus tidak mau itu harus mengasihi dan mau tidak mau harus mengasihi kenapa? karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan Tuhan sudah kasih tahu kasihilah Tuhan Allah seperti dirimu sendiri so hukum yang terutama dan pertama Tuhan bisa terlepas dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan kita percaya disini adalah anak-anak Tuhan yang diberkati amin oke sorry banget I have to say ini harus jadi kita gak bisa milih Tuhan aku gak mau melakukan bagian ini dan I don't know ketika teman-teman dikasihi seseorang pasti teman-teman akan membalas kasih itu kan ada komitmen dan ada ada komitmen ada komitmen dan ada ada komitmen dan ada komitmen dan ada komitmen dikasihi Tuhan kita menerima panggilan Tuhan untuk mengikuti dia kita memilih hal itu kita memilih yang pertama dulu ya komitmen kita memilih hal itu kita memilih hal itu kita memilih hal itu Yesus Yesus juga komit ketika dia mengasihi manusia ketika dia turun dunia bahkan dia bangkit dia bangkit dan dia naik ke surga untuk mempersiapkan jadi tuh Tuhan komitmennya itu panjang jadi komitmen Tuhan dalam mengasihi kita itu still goes on until today komitmen untuk mengasihi kita manusia apa adanya dan Tuhan juga respect dengan apa yang kita dan Tuhan respect dan Tuhan komit kalau Tuhan gak akan paksa kita tapi Tuhan akan berusaha tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi masa sih gak mau kita memilih untuk ikut Tuhan masa sih kita gak mau memilih untuk kasih berusaha untuk kita bisa mengejar hadirat Tuhan terus jadi itulah adalah komitmen yang artinya kita mau terus bertumbuh dan aku juga sempat baca kalau beberapa minggu lalu teman-teman juga habis ada PD atau UC yang ngomongin soal komitmen juga jadi I hope apa yang udah pembicara waktu itu sampaikan ini bisa melengkapi lagi gitu kan jadi ketika kita komit sama Tuhan kita mau mengambil bagian dalam kasih Tuhan kita juga komit langkah berikutnya adalah kepada sesama teman-teman saat ini berada di komunitas Imagode teman-teman memilih untuk mengakar di komunitas ini teman-teman memilih untuk bertumbuh bersama dengan teman-teman di komunitas Imagode ini berarti ada satu komitmen yang teman-teman juga mau taruh dan komitmen ini kepada Tuhan dan kepada sesama karena kita gak mungkin mengasihi Tuhan sendiri tanpa kita membagikan kasih itu ketika kita punya sesuatu kalau kita simpan-simpan terus itu akan meluber dan jadi akan sia-sia tapi makanya Tuhan tuh kasih kita komunitas kasih kita gereja supaya kasih yang dari Tuhan itu kita gak simpan sendiri tapi kasih itu kita bagikan dengan sesama yaitu dengan melayani Tuhan dengan melayani Tuhan nah melayani Tuhan ini Tuhan yang gak kelihatan manusianya yang kelihatan disini adalah bagian kita untuk berfellowship kita bersekutu dengan teman-teman kita gimana kita komit di komunitas ini komunitas ini mau bergerak kemana Tuhan taruh visi misi dari komunitas Elizabeth Ministry dari Imagode ini mau kemana kita sebagai anak-anak yang sudah komit untuk mengikuti Yesus dan komit untuk berada dalam komunitas ini we have to follow gerakan Tuhan dalam wadah ini jadi kita gak bisa melayani Tuhan ketika mau ada tugas doang ketika kita ada event besar oh gue baru semua menggebu-gebu gitu kan tapi teman-teman aku mau ajak teman-teman semua ketika kita sudah komit kita tahu komitmen ini both ways both ways teman-teman ke atas dan ke samping teman-teman sudah memilih untuk mengakar di komunitas ini di Imagode jadi teman-teman tahu kita gak bisa bertumbuh sendiri kita butuh orang lain kita butuh elders kita butuh teman-teman sesama kita kita butuh leader untuk kita sama-sama bergerak menuju panggilan Tuhan dan purpose kita di dalam dunia ini so you gotta be rooted somewhere kita harus banget mengakar di satu tempat dan bukan hanya mengakar tapi kita juga melayani Tuhan di tempat itu nah we have to also know why the why we do it kenapa kita harus melayani Tuhan kenapa kita harus berdoa kenapa kita harus membangun diri kenapa kita harus melakukan ini kenapa aku harus ikut UC kenapa sih aku harus puji-pujian gitu kenapa sih that's why kita gali terus iman kita kita gali terus diri kita dengan kita kita mengikuti unit care persekutuan doa apapun yang wadah ini sediakan buat kita supaya kita makin ketau kita makin bertumbuh oh ternyata ini tuh kenapa gue lakukan oke dan kita juga memiliki hati yang rendah hati mau diajar karena teman-teman kita melayani Tuhan tapi yang kita lihat adalah manusia dan manusia itu banyak kelemahannya jadi ketika kita melayani Tuhan karakter kita juga dibentuk bagaimana kita merespon masalah bagaimana kita bereaksi bagaimana kita berkomunikasi semua itu terbentuk dan itu adalah positifnya bukan positif sorry maksudnya salah satu positifnya kita melayani Tuhan adalah kita tuh semakin dibentuk gitu kita tuh semakin dibentuk dan gak ada tempat lain yang paling benar untuk kita dibentuk karakternya selain di pada komunitas teman-teman mau dibentuk di tempat pekerjaan mungkin yang akan terbentuk adalah hati kita yang marah-marah di pekerjaan semua orang berkata kasar di tempat pekerjaan mungkin kalau benci ya benci aja gitu kan kalau gak mau ngomong gak mau ngomong aja tapi di komunitas kita gak bisa itu kita harus melakukan semua dengan kasih ada kasih Tuhan di situ sehingga ketika kita berhadapan dengan masalah gimana nih kita menghadapi ini dengan cara Tuhan dengan kasih Tuhan dan di situ kita dibentuk so teman-teman jangan mau kita hanya membangun diri kita secara secara ke atas tapi yuk secara ke samping juga dengan melayani dengan kita bertumbuh di komunitas ini di Imago Day nah jadi we have to go back to the why jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita gue gak perlu ikut UC gue gak perlu ikut PD gue gak perlu dibangun diri gue yang penting kalian tugasin gue aja gue akan melakukan bagian gue dengan baik kita semua memiliki proses yang berbeda-beda dan aku berdoa semoga di komunitas ini tidak ada yang seperti itu tapi kita semua punya kerendahan hati mau diajar sehingga biar ketika kita bertugas itu bukan menunjukkan diri kita tapi kita menunjukkan Tuhan yang ada di dalam diri kita mungkin aku mau kasih contoh sedikit ya oke jadi aku punya suami nih namanya Iswara mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana Iswara itu adalah seorang musisi dia adalah seorang musician secara profesional dia bekerja sebagai musisi dia kuliah juga musisi jadi sarjana seni jadi hidupnya itu udah penuh dengan musik di otaknya juga penuh dengan musik teman-teman jadi buat aku pribadi dia tuh kayak jenius banget dalam bermusik jadi buat dia musik adalah hidupnya jadi ketika dia dipanggil awalnya dia dipanggil bukan terpanggil dia dipanggil untuk melayani Tuhan di komunitas untuk melayani Tuhan di bidang musik dia awalnya juga aku mengikuti proses dia bagaimana dia juga cuma mau pokoknya gue mau melayani doang deh pokoknya gue cuma mau bertugas gue kapan ditugasin gue lakukan gue latih ya waktu itu Iswara lumayan apa ya sombong kali ya ya musisi gitu kan ah lagu kayak gini doang mah gampang gitu ya jadi ada sempat masa-masa seperti itu sehingga dibutuhkan waktu juga proses untuk Iswara membiasakan dirinya mengikuti kegiatan komunitas seperti salah satunya misalnya komsel unit care gitu sampai akhirnya teman-teman komunitas itu harus mendekati Iswara dan kasih tahu Is kalau kamu bertumbuh kalau kamu mengakar di komunitas ini dalam Tuhan ini loh purpose-nya kenapa kamu melayani Tuhan dan perlu bertumbuh perlu mengakar ini loh hasilnya begini dan akhirnya setelah beberapa kali butuh pendekatan khusus kepada Iswara untuk bisa benar-benar akhirnya dia sampai saat ini komit untuk melayani Tuhan dengan sekenap hatinya karena proses itu yang dia bangun dibiasakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas jadi teman-teman mungkin karena akan teman-teman hadapi orang-orang yang seperti Iswara ini yang maunya tugas doang misalnya aku gak mau ikut ini itu pokoknya yang penting gue melakukan tugas gue dengan baik ini adalah satu proses dan aku pernah melihat seseorang yang seperti itu melewati proses sampai dimana dia benar-benar mau melayani Tuhan mengakar bertumbuh dan melayani Tuhan dengan sekenap hatinya dan itu butuh proses pendekatan dan juga harus diceritain why dan puji Tuhan it works di Iswara nah setelah kita komit untuk mengikuti Tuhan Yesus ada langkah berikutnya di Matthew 16 ayat 24 Matthew 16 ayat 24 ini aku pakai terjemahan yang bahasa Indonesia masa kini ya kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri dalam bahasa terjemahan itu kayak pikul salib menyangkal diri memikul salibnya dan terus mengikuti aku jadi teman-teman ikut Tuhan tuh bukan enak-enaknya aja bukan kita kejar berkatnya aja ada satu hal ada satu langkah yang kita harus lakukan selain komitmen itu kita harus we have to sacrifice something we have to karena Tuhan terlebih dahulu mengorbankan dirinya di dalam kasih itu sehingga ya kan Tuhan udah disalib yaudah lah gue mau enak-enak aja gue mau happy-happy aja tidak bisa ternyata di Matthew 16 ayat 24 ini Tuhan udah jelas-jelas bilang kalau kamu mau ikut aku kamu harus sangkal diri harus ikut salib dan terus ikut aku berarti it's daily setiap hari kita dibentuk setiap hari bukan hanya one time bukan hanya sekali-sekali aja gitu jadi sacrifice adalah sesuatu yang aku bilang itu adalah bayar harga bayar harga dulu aku bertanya-tanya apa sih bayar harga apa sih harga apa yang dibayar berapa sih gitu kan berapa mungkin ya tapi aku coba sederhanain menjadi sebuah pengorbanan apa sih yang harus dibayar teman-teman aku mau kasih kesaksian saat ini aku bisa ada di saat ini di waktu ini untuk bisa berbicara seperti ini adalah satu proses yang saya awali di tahun 2000 dimana tahun 2000 itu berarti berapa 20 tahun lalu ya 20 tahun lalu aku bertumbuh di komunitas Imago Day ini aku ada orang tua saya yang bayar harga untuk mengangkat keempat anaknya mengangkat lagi apa sih membawa keempat anaknya itu dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat waktu itu pertemuan Imago Day di Tomang setiap hari Sabtu supaya anak-anaknya bisa bersekutu saya bisa ada di tempat ini juga karena orang tua saya yang terlebih dahulu bayar harga saya juga bisa melayani Tuhan seperti ini juga karena ada seorang Mafa yang bayar harga untuk kita anak-anak muda bisa melayani di Imago Day Mafa percayakan banyak hal sama aku Mafa ajarin aku banyak hal aku juga bisa ayat belajar ayat hafalan itu juga dari Mafa waktu itu aku ingat banget ayat hafalan pertama gue Yohanes 3 ayat 16 terus aku dapat hadiah jadi teman-teman segala sesuatu yang teman-teman saat ini ada itu pasti ada satu pengorbanan yang harus kita lakukan saat ini juga saya juga harus apa ya ketika Mia bilang Bel bisa sharing enggak sebenarnya dalam hatiku aku lagi susah waktunya karena aku ada bayi yang harus aku jaga dan dia masih nursing yang masih dekat banget tapi aku bersyukur aku punya orang tua yang aku bisa bilang Ma boleh enggak aku titar aja supaya aku bisa sharing ini dan akhirnya bisa diatur jadi teman-teman ketika kita melayani Tuhan ada sacrifice yang harus kita bangun enggak bisa kita mau hanya bertugas enggak bisa kita mau terima aja tanpa kita meluangkan waktu kita meluangkan tenaga kita mungkin keuangan kita apa yang kita punya kita persembahkan kita tahu itu bukan untuk manusia Tuhan yang perhitungkan Tuhan yang lihat Tuhan yang akan berkati kita so when we love we can't handle that love for ourself itu akan termanifes ketika dengan melayani sesama jadi teman-teman pada akhirnya setiap kita ketika kita terpanggil untuk mengikuti Tuhan dan kita komit mau ikut Tuhan kita bangun diri kita secara rohani secara pribadi intim dengan Tuhan kita juga bangun diri kita dengan sesama dengan kita mengakar di komunitas dan kita memilih untuk mengasihi kita komit dan kita berani berkorban we sacrifice what we have we sacrifice our time mungkin saat ini mau gue udah bilang ayo kita ada unit care nih mungkin saat ini enaknya apa tapi oke Tuhan aku mau bangun diri aku aku mau spare waktu ini untuk Tuhan sehingga ketika teman-teman misalnya saat ini menghadapi orang-orang yang kayaknya eh kok dia gak mau ikut unit care ya kok kayaknya susah banget sih diajakin untuk bersekutu kok kayaknya gemes gitu ya giliran tugas mau giliran dikasih tanggung jawab kerjain tapi giliran harus membangun diri supaya kita bisa sama-sama bertumbuh malah gak mau gitu kan mari kita jadi inspirasi buat teman-teman yang seperti itu kita bukan menghakimi kita bukan jadi gemes-gemes terus ngomongin di belakang kita bukan jadi kesel-kesel sendiri tapi kita jadi inspirasi buat mereka sehingga mereka juga tergerak mungkin teman-teman perlu kasih tau why kenapa gue harus ikut UC kenapa gue harus ikut persekutuan doa mungkin harus digali secara pribadi mungkin harus dibangun relasi itu dan teman-teman pelayanan ini bukan milik kita sendiri bukan melayani dengan kekuatan kita sendiri ingat komunitas ini dibangun dari kasih Tuhan jadi ada Tuhan yang bekerja jadi ketika kita ngadepin kesulitan jangan kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri tapi kita berdoa kita minta Tuhan Tuhan yang gerakan hati orang itu kita berusaha tapi itu bagian Tuhan untuk menggerakan hati betul? gak bisa kita paksa dengan pokoknya lo harus ya lo mau tugas lo harus UC tiga kali lo harus PD lima kali pokoknya lo habis itu baru bisa ya mungkin mungkin kalau orang digituin mungkin akan kabur sendiri aku juga gak tau ya setiap kita beda-beda tapi intinya don't forget kasih itu harus lebih dulu daripada setiap tugas setiap tanggung jawab daripada setiap hal-hal itu jangan lupa kasih itu harus tetap ada di depan harus ada melibatkan Tuhan kita gak kerja sendirian kita gak ngelakuin ini sendirian karena ini adalah milik Tuhan dan Tuhan akan bekerja so please be an inspiring person for other people sehingga ketika mereka melihat kita mereka gak ngeliat kita yang galak mereka gak ngeliat kita orangnya yang teges yang kayaknya kalau gak pelayanan atau gak bertumbuh di komunitas itu kayaknya salah banget tapi jadi inspirasi eh kalau lo melayani serunya gini loh berkatnya gini loh ketika lo mengikuti PD atau unit care berkatnya seperti gini sehingga tergerak bagi mereka untuk kegiatan kita di Imago Day jadi jangan melakukan karena paksaan tapi lakukan itu karena kasih Tuhan biar dia orang itu jadi apa yang lakukan teman-teman jangan lupa kasih terlebih dahulu kasih mengasihi dengan yang membawa sukacita dengan kata-kata yang membawa damai sejahtera jangan sampai pelayanan ini bikin kita kesel-kesel jangan sampai pelayanan bikin kita gontok-gontokan tapi yang pertama ingat kita harus bangun diri ketika kita komit mengikuti Tuhan bangun diri kita ke atas dan ke samping melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia yang langkah kedua adalah kita mau mengasihi ketika kita mau berkorban untuk sesama kita kita berkorban untuk Tuhan so hopefully apa yang aku sharingin hari ini bisa menjadi berkat bisa menjadi berkat teman-teman so sorry kalau ada connection yang terputus unstable anything hopefully message-nya bisa tersampaikan kalau ada yang kurang jelas please you can ask Mia or Devka atau siapapun yang mengobrol lagi just oke jadi teman-teman terus bertumbuh terus melayani Tuhan dengan suka cita karena mengikuti Tuhan itu luar biasa maafah sudah melayani Tuhan puluhan tahun selalu menjadi inspirasi buat banyak anak hari umur 10-11 tahun dan saat ini saya sudah 31 tahun dan saya tidak pernah menyesal mengikuti Tuhan so I thank you teman-teman semangat terus bertumbuh mengakar di komunitas ini ayo bangun komunitas ini bangun Elizabeth Ministry ini untuk kemuliaan Tuhan bukan untuk kepentingan nanti kita masih banyak teman-teman kita yang mencari wajah Tuhan untuk mereka pegang dalam kehidupan mereka sehari-hari oh God on fire jangan peralelah melayani Tuhan ada masalah pasti ada kemalesan ada kejenuhan pasti gue juga ngalamin tapi ada kasih Tuhan yang menggerakkan bukan keinginan bukan ego kita bukan ambisi kita tapi ada kasih Tuhan yang menggerakkan kita untuk melayani Tuhan untuk membangun kita amin so thank you everyone for listening thank you banget udah denger semoga bisa dimengerti bisa tersampaikan dengan baik thank you bye 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 Terima kasih.